Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Kita ini telah memasuki tahun politik Saya minta tetap jaga betul kondisi damai Segera padamkan percikan sekecil apapun Berikan pemahaman kepada masyarakat Bahwa beda pilihan itu wajar Menang dan kalah itu juga wajar Tetap jaga senergitas dengan Polri Dan tetap jaga netralitas TNI Dan tetap pelihara watak kasatria Selalu jadikan sabta marga dan sumpah prajurit Pegangan dalam bertindak Terima kasih kerana menonton! Terima kasih. Ikut melaksanakan divili pasukan. Ini buatan Jerman tahun 1972. Dan ini juga kendaraan angkut personil. Bisa mengangkut 10 orang personil. Kendaraan tempur. Menyambung ke pertanyaan saya tadi Pak. Bagaimana TNI itu juga menjaga keamanan pada saat pemilu nanti. Termasuk apa nanti kendaraan-kendaraan seperti ini diturunkan juga Pak. Untuk mengamankan situasi pemilu kita. Ini kan kendaraan ini kan nanti stand by di masing-masing. Satuannya masing-masing. Saya kira kalau ancamannya hanya di dalam negeri dan sebagainya. Nggak perlu lah pakai seperti ini. TNI tugasnya nanti kan menjaga keamanan ini. Juga dalam menghadapi mungkin Uruwara dan sebagainya kan. BKO, Polri. Membantu tugas-tugas Polri dan juga pemerintah daerah. Oke. Tapi bagaimana Pak Bapak menyiapkan TNI untuk menjadi bagian dalam proses pemilu yang jurdil? Ya tentunya saya sudah 3 bulan yang lalu sudah intruksikan pada seluruh jajaran. Mungkin banyak sekali itu yang penekanan-penekanan saya sudah dipasang di seluruh jajaran. Sampai kalau tingkat kuramil mungkin kalau diangkatan darat terkecil dimanapun ada semuanya. Itu minimal sebagai pegangan atau pedoman seluruh jurit untuk netral. Netral tidak memiak pada siapapun bahwa tugas kita adalah menjaga tadi tugas yang lebih besar. Yang berada di pundak kita. Sehingga hal-hal yang kecil seperti memiak dan sebagainya supaya dihilangkan semuanya. Semuanya netral. Karena kalau kita untuk menjadi TNI yang patriot dan mengawal demokrasi untuk dimanapun, kuncinya hanya satu. Harus netral. Harus netral. Selama tidak netral akan sulit mewujudkan itu. Oke. Meskipun Pak kita tahu banyak purnawirawan yang sudah terjun dalam politik praktis. Mereka punya preferensi yang berbeda-beda. Bagaimana membentengi supaya perwira TNI yang masih aktif itu tidak terpengaruh pada purnawirawan yang sudah punya preferensi politik berbeda? Ya tentunya tadi kita selalu berikan pemahaman, penekanan tentang TNI yang masih aktif. Kalau beliau-beliau yang sudah purna ya tentunya haknya beliau sebagai warga negara untuk memilih sesuai ganda hatinya. Dan saya kemarin juga sudah datang ke Pak Agung Gumelar, Ketua Umum Bapak Bri, sampaikan bahwa ya mohon silahkan para purnawirawan untuk memilih sesuai dan pilihan hatinya. Namun kami yang prajurit TNI akan mengawal, NKRI mengawal pemilu ini dengan damai dan tidak memiak pada siapapun. Tentunya kami juga mengobrol banyak kemarin sama pengurusnya juga dengan para senior-senior. Bahkan tadi malam kan kita juga acara gala dinner dengan para senior semuanya. Panglima TNI dari masa ke masa, kepala staf pangkatan darat, laut, maupun udara dari masa ke masa, semalam kita reuni dengan beliau. Sekaligus untuk menyampaikan bahwa kami TNI para generasi penerus ini beri kepercayaan kepada kami untuk mengawal NKRI ini. Seperti komitmen beliau-beliau saat beliau dulu masih berdinas aktif di TNI. Tapi sampai usia yang ke-78 ini Pak, masih ada tidak sih upaya untuk menarik-narik TNI ke dalam politik? Ya sampai saat ini saya rasa, saya belum merasakan itu. Ya saya selama saya memimpin, saya menjadi kepala staf pangkatan laut dulu, kemudian panglima TNI, kok rasanya belum ada yang mungkin dengan kedewasaan berdemokrasi sekarang ini sudah paham tentang tugas TNI. Bahwa TNI harus netral dan semuanya saya yakin juga harus menjaga. Saya yakin para partai maupun kontestan semuanya pasti juga berkomitmen demi negara dan bangsa ini. Baik. Nanti pembagian tugas antara TNI dan Polri dalam pengamanan pabellu 2024 seperti apa Pak? Ya nanti tentunya di wilayah-wilayah akan kita stand-baikan sesuai dengan kemampuan wilayah. Nanti pasti akan ada, besok kan kita akan MOU untuk 5 tahun ke depan dengan Polri, dengan Pak Kapolri. Tentunya nanti ada PKS yang bagaimana tentang untuk pengamanan, kemudian bagaimana untuk latihan, juga bagaimana MOU untuk pendidikan. Itu ada semuanya nanti di dalam. Nah tentunya dalam pengamanan kan, pengamanan seperti mungkin menghadapi Uruhara, bagaimana peran TNI, di mana ini ada semuanya nanti kita jabarkan secara teknisnya. Oke, sudah dibagi ya Pak? Iya. Oke. Tapi saya akan optimalkan untuk sesuai dengan wilayahnya. Jadi saya tidak sampai mengirim pasukan ke suatu daerah lah. Saya kira daerah ini sudah memiliki kekuatan masing-masing. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.